ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semua di agenda kali ini kita akan membahas tentang multiple regression atau regresi berganda dan korelasi apa namanya korelasinya juga yang mana memang materi ini adalah materi terusan dari regresi linier dan korelasi ya materi ini sebenarnya apa ya dia itu kalau di chapter sebelum-sebelumnya itu merupakan terusan dari statistika satu ya cuma sekarang kan kita masukkan ke statistika bisnis jadi sebelumnya itu adanya di statistika dua lalu sekarang adanya di statistika bisnis mungkin tanpa berlama-lama kita bisa langsung lihat di slide berikut ya saya coba share dulu ke teman-teman slide-nya ya oke bisa dilihat ya teman-teman di sini kalau untuk materi ini sebenarnya dia ada di kalau di buku itu di buku Metro Hill ya ini ada di chapter 14 memang kita pedomannya ke sana ya untuk statistika bisnis ini oke jadi judul materi kali ini adalah multiple linear regression atau biasa disebutnya regresi berganda ya dan juga analisis korelasi seperti itu pada prinsipnya sama ya tujuannya adalah untuk mendeskripsikan hubungan antara variable independen dan variable dependen menggunakan analisis regresi berganda gitu ya kemudian kita akan melihat merancang menginterpretasikan dan menerapkan tabel ANOVA tabel ANOVA ini nanti kita akan coba bahas sedikit ya mungkin di next chapter ya untuk ANOVA sendiri karena memang saya akan menekankan bagaimana kita dapat menginterpretasikan regresi berganda ini hasil-hasil analisa regresi berganda ini dengan menggunakan tabel ANOVA yang nanti kaitannya dengan skripsi teman-teman juga hasil analisanya oke terus yang ketiga ini nanti kita akan ketemu masalah koefisien ya koefisien determinasi atau R square dan juga koefisien korelasi atau R kecil lalu kita akan mengujikan hipotesis ya hipotesis untuk menentukan apakah koefisien regresinya itu apa namanya signifikan atau tidak makanya nanti ada uji hipotesis ya seperti itu terus kemudian nanti kita akan coba melihat juga ya apakah nanti hasil bagaimana kita menginterpretasikan koefisien determinasi itu seperti apa oke paling itu aja ya jadi jadi tidak semuanya apa namanya poin-poin disini kita akan bahas oke kita lanjut saja nah di analisa regresi berganda ini kita bedanya dengan bedanya dengan regresi linear adalah disini variabelnya X nya itu lebih banyak ya bisa sampai dengan X tertentu ya gitu ya jadi disini Y sama dengan A disini adalah intercept ya Y disini adalah intercept disini teman-teman kemudian sebentar saya coba coret ya disini adalah intercept maksudnya tadi intercept kemudian disini B1 kemudian koefisien regresi dari variable X1 B2 X2 sama B3 X3 dan seterusnya ini kita bisa cari satu-satu ya kita akan uji apakah senifikan atau tidak nanti ini profisien regresinya dari masing-masing variable ya dan ini kita lanjut oke oke jadi memang pada prinsipnya kita akan menentukan nilai A B1 B2 B3 dan seterusnya ya jika variable itu banyak tergantung dari variable bebasnya ya lebih mudah nanti kita akan menggunakan software sih ya sebenarnya ya menggunakan Excel atau Minitab tapi disini saya akan menggunakan Excel saja oke kalau untuk apa namanya latihan-latihannya kita lihat ya kita contohkan saja untuk dua variable bebas dan satu variable terikat ya bentuknya seperti ini teman-teman jadi Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 itu persamaan regresi bergandanya dan kemudian kita akan coba melihat ya gimana X1 dan X2 dia adalah variable independen sedangkan A disini ya intercept ya intercept kemudian B1 adalah maknanya ini adalah perubahan ya yang akan mempengaruhi Y setiap perubahan di X1 dengan catatan X2 konstan ya makanya disebut nanti istilahnya kalau B1 B2 ini regresi koefisien regresi parsial ya seperti itu maupun B2 nih B2 itu apa sih sebenarnya B2 adalah perubahan pada Y untuk setiap perubahan di X2 dengan catatan X1 tetap ya itu sih nanti kalau interpretasinya kita akan bahas berikutnya ini sebagai ilustrasi saja kalau misalkan kita punya dua variable bebas dan satu variable terikat disini Y di asumsikan sebagai titik yang diobservasi sedangkan apa namanya X1 dan X2 adalah lokasi ya apa namanya poin aksis dan poin aksisnya X1 dan X2 seperti apa mempengaruhi nilai titik yang di estimasi makanya disitu bisa dilihat ya disimulasikan sebagai Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 ya jadi sebenarnya titik itu dipengaruhi atau lokasi titik itu dipengaruhi oleh baik X1 dan X2 oke kita lanjut oke ini contoh aja misalkan ini saya bahasakan aja jadi misalkan ada langsung ke tabel aja jadi disini ada suatu tabel tabel disini merupakan pengaruh suhu di luar ruangan terhadap insulas suhu di luar ruangan kemudian disitu ada insulasi dan juga umur furnes terhadap biaya pemanasan jadi disini ada X1, X2, X3 jadi tadi apa saja temperatur udara luar kemudian masalah insulasi kemudian masalah umur tungkut atau pemanas terhadap biaya pemanasan ini sebagai contoh ada X1, X2, dan X3 mempengaruhi Y tentunya seperti itu dan disini data yang diamati ada 20 berarti N nya sama dengan 20 kalau kita menggunakan minitab kita bisa langsung tapi ini kan kita nggak punya minitab jadi kita pakai Excel saja nanti saya contohkan ini saya stop share dulu Tunggu ya saya contohkan misalkan modul tes oke sebentar 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 ya oke oke tunggu ya teman-teman oke sebentar oke sebentar saya saya buka Excel sibuk ya saya buka 9 Excel nya ok Kita langsung contohkan saja nah di Di sini misalkan ada data 12 bulan, ada data permintaan barang. Pada 12 bulan, 1 tahun, ada harga. Di sini harga sebagai X1, iklan sebagai X2. Di sini ditanya permintaannya. Permintaannya ternyata variatif teman-teman semuanya. Kita diminta untuk membuat persamaan regresi bergandanya. Seperti apa? Menggunakan Excel. Maka teman-teman dengan mudah sebenarnya menggunakan fungsi Excel seperti ini. Jadi seleksi dulu teman-teman harga dan iklan serta permintaan. Setelah diseleksi, teman-teman pilih tabel data. Kemudian teman-teman pilih data analisis. Setelah teman-teman pilih data analisis, teman-teman pilih di bagian Regression. Setelah pilih Regression, teman-teman klik OK. Tentukan Y-nya mana? Y-nya di mana? Permintaan ya. Seleksi ke bawah. Kemudian X-nya mana? X-nya ya teman-teman harus seleksi X1 dan X2-nya. Terus confidence level misalnya mau ditentukan atau... Oke lah kita masukkan saja 95%. Output range-nya ada di bagian sini misalkan. Terus habis itu kita klik OK saja teman-teman. Nah ini teman-teman datanya. Dari data output analisa kita, kita bisa dapatkan informasi sebagai berikut. Untuk statistik regresinya, untuk R2-nya atau koefisien determinasi 0,95. Artinya harga dan iklan ini mempengaruhi permintaan sebesar 95%. Di mana variabel sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kira-kira seperti itu. Dan memang observasi di sini adalah N-nya, jumlah datanya. N-nya sama dengan 12. Koefisien determinasinya kita tahu 0,95. Kemudian untuk ANOVA, Analysis of Variance. Analisa ragam. Di sini nilai DF-nya ada 2. D-DF-nya ada 2. Di sini nilai residual itu 9. Totalnya 11. Kok ngitungnya gimana? Jadi di sini 2 itu maksudnya adalah banyaknya variabel, dependent. Terus kemudian residual kok 9 dapat dari mana? Nah, jadi nanti kalau untuk DF. Sebentar. Saya gedein dikit. Nah. Jadi untuk DF, untuk regression, itu bergantung 2. 2 dari mana? Variabel X1 dan X2. Jadi variable X1 dan X2 itu ada 2. Kemudian untuk DF residual. Sama dengan, sebentar. Ini agak error ya. N dikurang K tambah 1. Itu rumusnya. Jadi N-nya di sini kan ada 12. Dikurang K-nya itu jumlah variable. Ditambah 1. Jadi berapa? 9. Total. Kalau DF total. Sama dengan N dikurang 1. Atau sama dengan, bisa dijumlahkan ya. DF total adalah DF regression ditambah DF residual. Nah, nilai SS ini sebutannya SS. Kalau di sini. Ini SSR. error. Ini error. Ini error. Oke, ini sebutannya SSR, SSA, SSR itu maksudnya adalah SS regression, sum of square, penjumlahan kuadat, sum of square regression. Ini SSR, sum of square residual, SST itu SSR tambah SSA. Kemudian di sini ada F, F itu adalah, F di sini maksudnya uji signifikansi, tapi simultan. Uji signifikansi, simultan. F dicari dengan membagi MSR dibagi MSE. MSR itu adalah yang nilainya 8330 ini. Kita jadi bahasa ANOVA sedikit ya. Kalau MSE itu nilai MS residual. Kalau dibilang F sama dengan, itu 8330.57 dibagi 96.9469. Itu nanti F-nya sama dengan 85.9292. Karena F hitung, ini F signifikansi F itu maksudnya F tabel ya. Jadi F hitungnya kan pasti itu lebih besar ya dari F tabel. Jadi sebenarnya hipotesis alternatif diterima. yang mana X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Sorry ya, sedikit. Itu error tadi. Nah, kaitannya dengan... Apa namanya? Nilai... Nah, koefisien ya. Jadi kalau ditulis di sini teman-teman bisa lihat koefisien intercept itu 256. Koefisien variable X itu minus 23. Koefisien variable X2 itu 24,26. Jadi kalau ditulis persamaan regresinya. Y sama dengan 256,957 dikurang 23,20 X1 ditambah 24,2 X2. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kan ada tes statistik nih. Nanti kita akan bandingkan tes statistik dengan T hitung bagaimana. Nah, untuk sementara ini dulu ya. Ini yang penting di sini. Seperti itu ya. Jadi kalau ditulis, kalau ditanya koefisien regresi untuk X1 berapa ya minus 23. Berarti B1-nya sama dengan minus 23. Terus kalau ditanya B2-nya sama dengan 24,2. Oke, ini sedikit penjelasan untuk penggunaan Excel dalam analisa data khususnya regresi berganda. Oke, ini saya coba close dulu ya. Saya stop share dulu sebentar. Saya save dulu. Modul. Modul. Nah, ini. Tadi kita sudah menggunakan Excel ya. Excel untuk perhitungan. Sedikit informasi. Saya share lagi. Kalau untuk nilai R2 itu sebenarnya bisa dicari dari... Kalau kita di tabel ANOVA tadi ya. Tadi kan contohnya ini ya. Ya, teman-teman bisa lihat nih. Kalau misalkan intercept tadi itu sebagai A, kemudian untuk yang ini tiga variable ya. Temperatur, insulation, dan age. Umur. Jadi di sini temperatur itu B1, insulation itu B2, H itu adalah B3 ya. Itu bisa dituliskan ya sebagai persamaan regresi berganda. Jadi seperti ini nanti tulisannya. Nah, maknanya itu kalau di sini penjelasannya teman-teman bisa lihat, maknanya adalah untuk koefisien regresi untuk usul temperatur udara luar itu sebesar 4,583. Koefisiennya kan ini nilainya negatif ya. Artinya ada hubungan yang berkebalikan ya antara biaya pemanasan gitu ya terhadap temperatur. Di mana nanti kalau misalkan temperatur yang meningkat, biaya pemanasannya malah menurun. Ya, seperti itu ya. Dan kita lihat juga, kalau misalkan biaya, apa namanya, biaya lainnya misalkan, contoh ya, contoh misalkan di sini yang B2 minus 14,831. Itu kan insulationnya ya, berapa besar insulationnya. Kalau dia semakin banyak insulationnya, maka karena dia bersifat inverse atau kebalikan, dia punya koefisien negatif, maka biaya pemanasannya akan menurun. Kemudian kalau untuk tungku furnes, tungku furnesnya, kan di sini nilainya plus 6,101. Berarti ketika dia naik satu, suhu satu-satuan lah misalkan gitu ya, maka meningkatkan biaya pemanasan. Seperti itu. Jadi ada yang hubungannya inverse atau berpelak belakang, dan juga ada hubungannya positif. Seperti itu. Misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan suhu dari luar 30 derajat, terus insulationnya 5 inci, dan tungku furnesnya umurnya 10 tahun, berapa sih biayanya? Bisa diestimasi. Ini contohnya, di sini kita dapat hasil sebesar 276,56. Ini nggak perlu dulu. Jadi sebenarnya tadi kita sudah secara tidak langsung kita melihat tabela ANOVA. ANOVA itu Analisis of Variance. Yang mana tabela ANOVA ini kita akan sangat terbantu sekali untuk melihat variasi dari variable dependent dan independent. yang kita bisa lihat. Dan kita bisa lihat di bagian Analisis of Variance di sini, kita bisa melihat yang tadi namanya ada decrease of freedom, derajat kebebasan. Terus juga kita bisa melihat sum of square dari regression, dan sum of square dari residual error. dan juga kita bisa melihat SS total. Serta kita juga dapat melihat nilai min of square regression dan min of square error, yang mana itu adalah digunakan untuk menghitung F. Rumusnya tadi adalah F sama dengan MSR dibagi MSE. Dan DF bagaimana menghitungnya tadi sudah di tabel ada. Dan juga sebenarnya di sini kita bisa lihat apakah signifikan atau tidak persamaan regresi tersebut. Mungkin sekilas saja nanti detailnya kita bisa lanjutkan di kelas. Sebenarnya R2 itu adalah SSR dibagi SS total. SSR adalah sum of square dari regression dibagi sum of square total. Sum of square total merupakan SSR ditambah SSE. nilai R2 itu bisa dari 0 sampai 1. Kalau 0 mengindikasikan hubungan yang rendah sekali, kecil sekali, sedangkan jika mendekati 1, dia memiliki asosiasi atau hubungan yang tinggi. Jadi antara variable independent dan independent itu dilihatin nilai R2-nya. Dan nilainya nggak boleh negatif. Kalau negatif berarti bukan koefisien determinasi. Pasti ada yang masalah. Dan ini sangat mudah untuk mengeinterpretasikan. Dengan adanya koefisien determinasi, kita tahu bahwa seberapa besar pengaruh, seberapa besar hubungan antara variable tersebut. Contoh yang tadi, insulation R2 adalah SSR dibagi SS total. Yang kita bandingkan itu nilainya benar-benar sama. 0,804 dan kita lihat di hasil R2 di sini, 80,4 juga. Dan sebenarnya ada istilah yang namanya adjust koefisien determinasi. Cuman ini untuk hal ini jarang digunakan. Tapi kalau untuk pendekatan variable yang banyak, contohnya bukan satu variable saja, tapi 2-3 variable, kita juga akan menggunakan adjust koefisien determinasi. karena dia memperhatikan dengan banyaknya variable, tentunya juga akan mempengaruhi nilai R2. Makanya ada pendekatan-pendekatan. Makanya sebutnya adjust. Jadi disesuaikan dengan banyaknya variable, serta tadi variable independen. Dan juga ini pendekatan lain dari R2. dari koefisien determinasi. Umumnya kita pakai adjust koefisien of multiple determination. Jadi pakai adjust koefisien. Jadi sebutannya R2 adjust. A, D, C. Seperti ini rumusnya, teman-teman. Jadi R2 adjust, 1 dikurang, SSE dan ada SS total juga. Banyak yang pakai yang dimana. Kalau untuk pakai dimana sebenarnya R2. Kalau adjust koefisien of determination, juga dipakai, teman-teman jarang. Seenggaknya teman-teman tahu. Kita ada namanya uji simultan atau global test. Jadi untuk menguji model rekreasi berganda. Digunakan untuk mencari apakah signifikan atau tidak. Maka hipotesisnya adalah menggunakan hipotesis H0 dan HA. H0 itu hipotesis 0 awal dan HA itu hipotesis alternatif. Yang mana menggunakan pendekatan dua sisi, itu tel mode. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan H0, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta sekian sama dengan 0. H1 tidak semua beta sama dengan 0. Maka tulisannya nanti adalah beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan beta 3. Dan seterusnya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Maka karena digunakan namanya uji F, maka kita nanti memperhatikan distribusi F, tabel distribusi F. Nanti tabel distribusi F seperti apa kita akan bahas di perkuliahan. Tentunya kita akan menggunakan aturan keberterimaannya. Jadi jangan lupakan itu. Di mana H0 ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Di mana perhitungan tabel F ini adalah alpha, kemudian ada K, banyak yang variable, N dikurang K, dikurang 1. Artinya N di jumlah sampel, dikurang jumlah variable, dikurang 1. Contoh ya. Oke. Ini di sini, kalau di ANOVA itu, kita kelihatan regression-nya 3. Itu K-nya. 0,05 itu maksudnya adalah alphanya. kemudian N kurang K kurang 1 adalah residual, DF residual. 16. Maka 0,5, 3, dan 16. Ini ada di mana? Di 3,24. Ngitungnya di mana? Kita pakai tabel distribusi F. Sebentar ya. Saya coba tampilkan tabel distribusi F. Saya coba tampilkan tabel. Contohnya ya Contohnya disini Contoh ya Saya coba tampilkan disini Ada kebetulan Ada tabel F online Situsnya danielsholper.com Contohnya di case of freedom Tadi kan jumlah variable-nya berapa K-nya K-nya tadi ada K-nya tadi ada 3 Kok 3 1, X1, X2, dan Y Berarti ada 3 Ada 3 Kemudian di case of freedom-nya 2 Eh 5 Bukan 5 ya Tadi berapa N dikurangkan Kurang 1 N-nya ada 20 Kurang Kurang 3 17 Kurang 1 16 Alfanya 0,05 Kita kalkulate ya 3,23 8 Coba kita bandingkan Sebentar 3,23 3,238 Oke Kita bandingkan Sama ya F tabelnya 0,05 Alfanya K-nya 3 16 Itu 3,238 Atau 3,24 Nah berarti Kalau misalkan Dia letaknya Letaknya kan disini Dia nih F hitungnya 21,90 Dia berarti Menolak H0 Tapi menerima H alternatif Kalau letaknya disini Dia tidak Tidak menerima H alternatif Tapi menerima H0 Ini perhitungannya Teman-teman ya Dimana F itu adalah Ya itu Disini SSR dibagi K Per SSE Dibagi N dikurang K Tambah 1 Seperti ini 21,9 Saran saya sih Kalau misalkan Sebentar ya Kalau pakai MSR Dibagi MSE Sebentar Saya coba hitung dulu ya Kalau kan nilainya sama Setahu saya sih Pakai MSR Dibagi MSE ya Coba 57073,49 Dibagi 2605,955 Ya Teman-teman bisa lihat disini Sama Sama ya Sama aja sebenarnya Jadi MSR Dibagi MSE Juga sama ya Nilainya 21,90 Jadi teman-teman Boleh pakai rumus ini Boleh pakai rumus yang tadi Ya Kita lihat tadi F hitungnya adalah 21,9 Yang mana kita menolak H0 Tapi menerima H alternatif Hipotesis 0 Ditolak Yang mana menyatakan bahwa Coefficient multiple regression Atau coefficient berganda itu Nilainya 0 Itu salah Tapi Interpretasinya adalah Semua variable Ya Baik maupun insulation Terus umur furness Kemudian ketebalan Itu Memiliki kemampuan Untuk menjelaskan Biaya Biaya pemanasan Atau variable dependent Ya Nah Kita juga dapat Mengevaluasi Cara parsial Jadi ada B1 B2 Dan B3 Setiap Apa namanya Korelasi Coefficient Sorry Setiap Coefficient Regresi Masing-masing variable Baik X1 X2 X3 Bisa juga Tapi Menurut saat ini Kita menggunakan Pendekatan Distribusi T Ingat ya Kalau Distribusi F Untuk secara simultan Kalau distribusi T Itu untuk parsial Uji parsial Ya Kita menggunakan Pendekatan Two tail Dua arah Seperti ini Seperti yang Sudah-sudah ya Oke Rumusnya adalah T sama dengan BI Dibagi SB SB itu Maksudnya Standard of Aviation Dari B1 Oke Sebenarnya Ini Just info aja Teman-teman Jadi gak usah Terlalu Apa namanya Dilihat Di bagian ini Cuman just info aja Lihat Kita Kalau Untuk Kan ada Kan ada Tiga variabel Ada Temperature Insulation Dan Furness H Seperti ini Ditolak H0 Jika T Lebih besar dari T alpha Per dua Di Koma N Kurang K Kurang satu Itu Degrees of freedom Ini Degrees of freedom T Ditolak juga Pada saat T kurang dari Minus T alpha Per dua N Kurang ke Kurang satu Jadi Misalkan Yang tadi T nya berapa Kurang di Ini Alpha per dua Alpha per dua 0 0 0 025 Ada tiga Kurang satu 16 T 0,025 16 Berapa tuh Kita coba ya Cari Itu hasilnya Adalah benar 2,120 Ya Plus minus ya Karena kita Tutel ya Plus minus 2,120 Seperti itu Nanti kita Lihat nih Nilainya B1 B1 Berapa Coba kita Lihat Tes statistik disini B1 Maksudnya Tes statistik disini Adalah T hitung Ya Tes statistiknya Kita dapat Terus tadi Kita tabelnya Kita sudah dapat Plus minus 2,120 Nanti dicek Dari hasil Tabel ANOVA Kan tadi Kelihatan nih Minus 5,9 3,1 1,52 Itu bagaimana Apakah lebih besar Atau kurang dari Dilihat Ternyata Di Apa namanya Di bagian umur Umur furness itu Terletak pada Daerah Penerimaan H0 Atau HA Ditolak Sedangkan Kalau untuk Insulation dan Temperatur Berada di Penolakan H0 Atau Hipotesis alternatif Terima Nah Kalau kayak gitu Maka Kita lihat Maka Koefisien regresinya Adalah Biaya Sama dengan 4,90 Dikurang 5,15 Dari Temperature Dan Minus 14,7 Dari Insulation Nah Terus Habis itu Edge of Furnessnya Gimana Gak ada Karena Dia dibuang Karena Tidak signifikan Seperti itu Kemudian Biasanya Kalau Setelah Dihilangkan Itu Dianalisa Lagi Tanpa Variable Umur Furness Bisa juga Seperti itu Kalau Saran saya Kalau saya Sampai sini Udah cukup Kita gak akan Tes ini lagi Cukup Udah sampai Situ Tapi Kalau mau Tes lagi Silahkan Sama Oke Jadi Sebentar ya Jadi Untuk Untuk Materi ini Sebenarnya Sudah Sudah Selesai Untuk Multiple Regression Teman-teman Semua Karena Prinsipnya Kita adalah Untuk Melihat Uji Signifikan Secara Simultan Maupun Parsial Itu ya Jadi Teman-teman Disini Udah Mulai Tau lah Bahwa Penggunaan Distribusi F Distribusi T Kemudian Juga Penggunaan ANOVA Data Analisis Untuk Melakukan Analisa Regresi Berganda Dan Analisis Korelasi Oke Teman-teman Mungkin Itu aja Kuliah singkat Mungkin Nanti Kedepannya Juga Insyaallah Kalau Nggak ada Apa namanya Sorry Ngeblur Agak ngeblur Agak ngeblur Mungkin Next Kita akan Bikin Video tutorial Lagi Singkat Padat Untuk Materi-materi Selanjutnya Itu aja Teman-teman Sekian dari saya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yeah Yeah Terima kasih.